Pendeta D. Maksima Juntah yang tidak jarang dikenal di kalangan gereja Kristen terkhusus di gereja HKBP. Mulai dari tingkat anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, mengenal beliau. Hamba Tuhan ini sering terundang pada acara-acara di berbagai lembaga instansi pemerintahan. Beliau sering terundang sebagai narasumber dan juga sebagai pelayan firman atau pengkotbah. Dan pada perayaan-perayaan beliau ini sering terundang. Banyak diduduki nama buat hamba Tuhan yang satu ini. Dia seorang pengkotbah yang luar biasa. Dia sering disebut pengkotbah lucu yang membuat ngakak semua pendengarnya. Pendeta D. Maksima Juntah, hamba Tuhan. Hari ini pada tanggal 22 November 2020. Tepatnya hari Minggu. Dan bagi gereja Kristen, hari ini adalah akhir tahun gereja. Dimana setiap tahunnya seperti biasanya yang dilakukan oleh semua gereja Kristen. Pada hari Minggu akhir tahun gerejawi ini dibacakannya anggota jemaat yang meninggal selama dalam satu tahun. Pendeta D. Maksima Juntah, hari ini juga pada tanggal 22 November 2020. Dapatnya pada hari peringatan orang meninggal. Beliau ini juga telah meninggal dunia. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Sudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehidupan ini. Inilah hidup di dunia ini. Kita berjalan menuju suatu akhir dari segalanya. Namun, hidup kita tidak akan berakhir begitu saja. Tetapi, Tuhan yang telah menang, Tuhan yang telah bangkit. Sudah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Memang benar, perjalanan hidupmu telah berakhir di dunia ini. Hai hamba Tuhan. Pelayananmu telah berakhir. Namun, karyamu tetap terlihat dan teringat dalam ingatan setiap orang. Pelayananmu tetap terukir di hati pendengarnya. Kotbah-kotbah yang engkau sampaikan hai hamba Tuhan. Masih tetap teringat di dalam hati jemaat yang setia mengikuti firman Tuhan. Hamba Tuhan ini juga banyak memberikan hati dan pikiran prakarsa untuk membangun di tengah-tengah gereja dan juga lembaga. Salah satunya, di seminarium HKBP Sipoholong. Beliau ini adalah yang memperakarsai pemikir awal untuk membangun sebuah gedung yang dinamai gedung J. Warnik. Pembangunan itu telah selesai. Beliau ini banyak memberikan waktu dan pikirannya dan untuk mengadakan pendekatan kepada donatur-donatur sehingga gedung J. Warnik terlaksana dalam beberapa tahun. Bangunan yang berdiri di seminarium Sipoholong di Dung J. Warnik adalah yang terakhir menjadi upaya hamba Tuhan ini bersama-sama panitia dan rekan-rekan alumni seminarium Sipoholong. Saudara-saudaraku, abang, dan adik alumni seminarium Sipoholong benar-benar kita merasa kehilangan atas meninggalnya hamba Tuhan ini telah berpisah dari kita seperti yang tertulis pada buku ND nomor 835 Nunggalau, Nunggalau Deba Dongan Tunadaw Mari saya ajak saudara-saudara alumni seminarium Sipoholong untuk menyanyikannya. Kembali terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pendeta Demaksima Juntak yang terlahir di Sihata Dohan 22 Mei 1964 Motonya, hidup adalah jika berguna bagi orang lain. Itu menjadi moto bagi Pendeta Demaksima Juntak. Dalam buku ND nomor 528 Dudiaho Dung Mateho Rekan-rekan alumni seminarium Sipoholong Mari saya ajak kembali kita menyanyikan kidung ini. Pendeta Demaksima Juntak yang baru saja selesai membangun gedung Jewarnik di seminarium Sipoholong Pendeta Demaksima Juntak yang baru saja selesai membangun gedung Jewarnik di seminarium Sipoholong dan perismiannya pada tanggal 21 November 2020 ini. Namun beliau tidak dapat menghadiri acara tersebut. Bahkan prasasti yang harus ditandatangani yang sudah disediakan tidak lagi tertandatangan bersama Ketua Panitia Pembangunan Ros Ben Sihombing Kepada keluarga dengan doa kami harapan kami keluarga boleh tabah dan dikuatkan oleh Tuhan Tiga pelayananmu telah berakhir di dunia ini Engkau telah disambut Tuhan di tempat abadi Buku Nd 348 ayat 4 upera ke tempat yang sejarah dan cukup terpikir ke tempat yang disebut adalah di sini kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat anda diri sama kami berita di ujung nafas partos naik nungga disi suruh-suruhan disambut maibana dohot edenauli nobidipo nanobesiat bintang dakka huwaon imusweho saatu homa di siya sonangan marulopulog toktong namahho marulopulog toktong namahho lho homa panutuk na dihidatai dihidatai dihidataih homa kaworkau kati imananeng masak widapakin naik lho pohidu hatai manaksa diharapni lo bidipo nanobesiat bintang suruh-suruhan nama namahho lho bidipo nanobesiat bintang suruh-suruhan nama cm selamat menikmati selamat menikmati